Nah, kalau sudah penyidit itu berarti sudah benar Ya, menurut saya ini sudah stabil banget sih Dengan drone harga murah seperti ini Ya, lumayan juga Dan ini juga bisa flip juga ya Waduh, mah nabrak galvalum Halo Sobat Youtube, ketemu lagi dengan saya, Masseh Jogja Project Apa kabar ya, ini saya bukan dagang cilok ya Tapi mantan pedagang cilok ya Oke, ketemu lagi di video kali ini Saya akan menunboxing drone mini ya Atau mini drone ya Drone-nya seperti apa Contohnya seperti ini, ini barusan datang tadi pagi ya Di sini ada mini drone Master AG 12D Altitude Hold Non-Camera Harganya di sini murah sekali teman-teman Cuman Rp200.000 ya Ya, Rp200.000 lebih sedikit lah Rp200.000 tambah Rp10.000 ongkos pengiriman Oke, untuk pembelian linknya ada di deskripsi Saya beli di Importer Mainan Oke, contohnya seperti ini teman-teman Ya, ini bagus juga ya Kita nggak usah terlalu berharap banyak dengan drone ini Karena drone ini juga boleh dalam skala untuk pemula Atau untuk anak-anak Tapi setidaknya sebelum kita bermain drone yang lebih profesional Kita bermain dulu dengan drone yang seperti ini Ya, kita bisa bermain, manuver ya Kita pengenalan dululah Oke, kita langsung buka aja teman-teman Contohnya seperti ini Ya, ternyata bentuknya seperti ini Setelah saya beringkal tadi ya Ya, lumayan juga sih dari sisi kardusnya ya Drone Master Untuk usia 14 tahun ke atas Nah, 4 channel quadcopter drone Ya, gambarnya seperti ini teman-teman Ya, lumayan juga ya Harga Rp200.000 Ya, totalnya Rp210.000 lah Di sini ada keterangan Auto hovering One key return Maximum flag time-nya Oh, 7 menit ini Terus, speed-nya ada 3 Headless mode Flip stand Jadi, yang jungkir-balik Jungkir-balik gitu ya 6 axis gyroscope Ada lampunya Terus, di sini ada 2, GHz frekuensi Jadi, pakai frekuensi 2,4 GHz Dan drone ini kan drone untuk Pemula ya Yang namanya juga harganya Murah-murah Tapi, setidaknya kita Bisa untuk belajar Itulah Buat bapak-bapak ini Yang mau beliin anaknya Juga Boleh untuk pengenalan Tentang drone Ya Oke, contohnya Seperti ini Langsung saya buka aja Kita beringkal isinya Seperti apa Satu, dua, tiga Girolu Wow Yes Kosong ya Oke Kita taruh dulu di sini Terus Dapat manual book-nya Cumber Agess Ini ada tulisannya Agess 14 Plus Instruktion manual Remote control Quadcopter Wah Ini ada bahasa Inggris Sama Bahasa Oh, bahasa Inggris semua Jadi mudah dipahamin Nanti bisa dipelajari Fitur-fiturnya Apa aja Terus Dapat apa lagi Ya Dapat Obeng Keep bro Dapat obeng Ya, lumayan Bisa untuk benerin Sepeda motor Yoraisal Terus di sini ada propeller Cadangan Ini dapat 4 biji Ini propeller cadangannya Ini untuk charger Ya USB Ke Kelokan Baterainya Ini obengnya Ya Mini obeng Screw Driver Ya, bahasa Inggrisnya Aku raso bahasa Inggris Terus ini Kita Beringkal lagi Tarat Ya Wow Mantep bro Ternyata bentuknya Kayak ngendel Yihih 200 ribu Ini lumayan Buat mainan anak-anak Aku aja seneng Mainan kayak gini Ya Ini Dari bahannya Juga bagus nih Awet Jadi ini Tahan benturan ini Ya, bukannya saya Nggak sayang Mainan baru ya Tapi ini emang kualitasnya Bagus Dan karetnya ini Apa ya Sedikit Apa ya Lentur-lentur ini loh Jadi Nggak kaku banget Bukan Plastik-plastik Apa ya Murahan itu ya Oke Tampilannya seperti ini Bisa mau buka Remote-nya dulu Ya Remote-nya Lebih kecil dari Stick PS Ya Ini tombolnya Apa aja Ini tombol Speed Yang ini Ini ya Ini speed Terus disini ada Flip Nah, flip itu yang Jungkir balik Terus disini Auto Direction Auto Return Terus disini ada Untuk matikan lampu Kanan-kiri ini Ya Terus Turning Trim Trim Kanan-kiri Ini Terus ini Trim Maju Eh, mundur Sama depan Ya, trimnya Ini ada tombol On-Off Oh ya Lumayan sih Ape bro Ya, lumayan Ini Rung-atuh Saya Ini Serah Jajah Ini Disini dapat Baterainya Apa ya Yang disini Yang dipakai Kita buka Dulu Keras Habis minum Apa dia Kok Keras Banget Oke Oh Baterai Baterai Remote Oke Nanti Kita pasang Aku Keleru Tuku Aku Tadi Belinya Yang kayak Gini Alkalin Kita Pasang Ya Kita Coba Penasaran Aku Terus Untuk Kita Di Skip Untuk Drone Tidak Tombol On-Off Baterainya Ini Tinggal Kita Baterainya Disini Katanya Tadi Tahan 7 Menit Ya Saya Coba Nanti Baterai 3,7 Volt Kita 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 Ya Pencahayaan Ini Rasip Ya Lalu Sepak Men Kayak Nih Baterainya Mungil Tapi Ini Keliatannya Ada Suku Cadang Banyak Yang Jual Di Saya Lihat Di Banget Itu Banyak Yang Jual Tapi Ini Aku Belinya Di Lazada Link Pembelian Ada Di Deskripsi Kalian Bisa Klik Disitu Ya Harganya Saya Beli Di Flash Cell Kemarin Yaitu 210 Plus Ongkos Kirim Ini Coba Kita Pasang Aduh Neklerum Rusak Terus Ini Pasangnya Gimana Ya Ya Ini Sudah Terpasang Baterainya Ya Satu Pemain Drone Pemula Ini Baru Mau Coba Bikin Konten Review Drone Ya Saya Harap Dukungan Dari Kalian Nanti Aku Bisa Konsisten Review Drone Terus Ini Aku Rencana Sudah Beli Juga Ada Mereka Lari Ya Kayak Gini Juga Tapi Belum Ada Kamera Terus Kemarin Sudah Pesan Lagi Yang MGE Pesan Juga Aku Nekat Beli Drone Banyak Tapi Ini Nanti Isang Beli Terus Program Giveaway Ya Nanti Ya Coba Ini Kita Hidupin Dulu Ini On Off Cuk Klik Oh Mantep Bro Ini Yang Depan Yang Mana Oh Ini Yang Depan Ini Yang Ijo Kalau Dilihat Dari Moncong Ya Ini Yang Depan Ini Yang Ijo Ini Berhubung Remote Belum Mono Baterai Ini Aku Harap Ke Indomaret Bentar Beli Baterai Ya A few Moments Later Oke Teman Teman Balik Lagi Ya Saya Disini Ini Saya Sudah Beli Baterai Dan Ini Tadi Ternyata Baterainya Harus Yang Triple A Itu Ya Ini Saya Pakai Alkaline Alkaline Awet Ini Bukan Promo Nanti Kalau Dihudupin Contohnya Seperti Ini Nah Nah Ada Bunyi Bip Nya Oke Tapi Ini Belum Bisa Terkoneksi Karena Ininya Belum Saya Hidupin Hahaha Oke Sebelum Saya Hidupin Ini Oke Ini Baterai Harus Kita Charge Dulu Ya Ini Harusnya Tadi Saya Nge Charge Ya Tapi Gak Bapak Ini Saya Charge Dulu Kurang Lebih Ya 50 Menit Oke Untuk Kemampuan Terbang Drone Ini Dengan Nge Charge Charge 50 Menit Dan Kemampuan Terbang Ini Nanti Hanya Sekitar 7 Menit Terus Untuk Baterai Yang Sudah Dicar Tadi Mudah Mudah Ini Penuh Tadi Gak Sampai 50 Menit Nanti Asal Bisa Untuk Nyoba Asal Nyala Keyways Ini Contohnya Seperti Ini Kita Pasang Ini Maaf Ya Videonya Mungkin Terlalu Lama Atau Terlalu Lebih Ya Saya Hanya Ingin Masang Natural Aja Jadi Enggak Dibuat Buat Enggak Diedit Ya Sekarang Ini Yang Penting Kita Semua Paham Ya Walaupun Nanti Kesannya Ini Terbelit Belit Ya Kelamaan Video Ini Enggak Masalah Yang Penting Saya Berusaha Memberikan Informasi Yang Ya Bermanfaat Loh Cuman Ini Masang Kok Rode Anger Bro Ini Ini Setelah Dipasang Nah Kita Kancingkan Lagi Kedalam Seperti Ini Nah Kenceng Ya Terus Setelah Itu Disini Ada Tombol On Off Disini Langsung Kita hidupin Aja Ke Arah Kiri Nah Nyala Wah Lampu Nih Waduh Yang Buanget Asem Ini Cara Untuk Mengkoneksikannya Seperti Apa Kita Hidupin Remote Nah Kalau Sudah Terkoneksi Dia Kedip Kedip Kedipnya Akan Hilang Oke Saya Akan Coba Menerbangkan Ini Cara Untuk Menghidupkannya Awal Pertama Kalinya Gimana Oke Untuk Awal Pertama Kalinya Disini Ini Caranya Gini Teman Teman Nah Ini Sudah Nyala Ini Contohnya Seperti Ini Ya Sudah Nyala Kipasnya Suaranya Oke Dan Untuk Menerbangkannya Naik Stabil Bro Contohnya Seperti Ini Kalau Masih Goyang Goyang Gini Ini Kita Trim Ini Kan Masih Mundur Lagi Kita Trim Kedepan Depan Itu Yang Warna Ijo Ini Sudah Agak Mendingan Kita Trim Lagi Sebelah Kiri Eh Kebanyakan Kanan Kanan Mundur Mundur Kita Trim Kita Trim Contohnya Seperti Ini Oh Penang Maju Kalau Sudah Penyidit Itu Berarti Sudah Benar Ya Menurut Saya Sudah Stabil Banget Seru 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 Juga Dan Ini Baterainnya Kaya Gak Kuat Ini Sudah Berapa Menit Jadi Contohnya Seperti Ini Dengan Drone Harga Murah Seperti Ini Ya Lumayan Juga Dan Ini Juga Bisa Flip Juga Tapi Akan Saya Coba Sebentar Aja Kau Takutnya Video Ini Nanti Terlalu Lama Bro Melihat Nggak Aduh Oke Melihat Nggak Teman Teman Tak Terun Dulu Dikit Ya Ini Ditekan Waduh Nah Nabrak Gagal Volume Oke Hasilnya Seperti Ini Coba Oh Bisa Ganti Speed Ini Speed 2 Speed 2 Bunyi Oke Yuk Kita Coba Di Luar Saksikan Di Video Selanjutnya Yuk